Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan melanjutkan lagi tutorial tentang Mikrotik sebelumnya saya sudah membuat video tentang bagaimana setting hotspot di router Mikrotik kemudian bagaimana merubah template dari login page Mikrotik untuk kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana mengintegrasikan user manager dengan router Mikrotik Hai ini langkah-langkah yang nanti akan kita lakukan dalam mengkonfigurasi user manager di Mikrotik yang pertama adalah kita harus meng-etable radius pada hotspot server profil Mikrotik Hai sebelum kita konfigurasi sebelumnya kita masuk dulu ya ke jaringan hotspot hai 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 kalau sudah masuk kita buka mikrotiknya kita masuk ke server profile nah di server profile ini kita buka kita harus meng-etablekan yang namanya radius ya Radius ya Radius ini kita enable ya use Radius dan kita apply oke ya kemudian kita download dulu download package user manager kita download package dari user manager kita masuk ke mikrotik.com hai 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 di menu download Hai di menu download atau di menu software Hai kemudian kita masuk ke kita cari di bagian Hai sesuai dengan versi yang kit yang ruter yang kita miliki ya kita lihat dulu versi dari ruter kita hai 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 ini versinya Hai 6.46 6.46.4 Hai ipse ya mip sbe mips b berarti ini ya berarti ini ya kebetulan sih sudah pas jadi kita download yang ekstra package ya bukan main yang terbaru terbaru Hai ini bisa cari di download archive ya di sini banyak versi-versi yang Hai sebelumnya ya ini lihat kalau kebetulan ruter mikrotik Anda belum di-update Hai 46 nah ini kebetulan kita pakai yang terbaru jadi kita masih ada di folder download hai 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 yang ini ya Hai yang ponsel beli kita download yang ekstra package ya ekstra package kita download Hai ini sedang download Hai Nah kalau sudah selesai kita lihat Hai hasilnya Hai all x all package ini kita ekstrak kita coba lihat isinya sudah betul kita ekstrak ekstrak hai 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 oke ya Hai sudah di ekstrak terlihat hasil ekstraknya di sini Hai nah yang kita butuhkan hanya untuk user manajernya saja nah ini kita akan copy ke dalam mikrotik Hai buat dulu terbuka sih file ya akan kita masukkan ke dalam sini hai 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 tapi di luar ya di sini ada folder paling awal ada folder flash berarti nanti di luar di sini ya jangan sampai di dalam folder yang lain kita copy yang baru kita buka tadi sini ya masukkan ke sini hai 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 itu ya teman-teman ini versinya harus sama persis ya enam poin Hai enam poin empat enam Hai poin empat-empat jadi nerus sama Hai enam poin empat enam poin empat ya harus sama ini tadi mips juga mips B juga ya Hai kalau sudah ini kita repot kita rebot routernya rebot yes Hai jadi proses instalasinya itu dalam kita cukup mudah ya cukup copy file package dari user managernya file NPK dari user managernya kemudian nanti di repot pada saat repot nanti akan melakukan proses install nah setelah repot nanti akan kita lihat hasil dari proses installnya kita tunggu dulu ya sampai selesai repot nanti kita lihat hasil dari proses installnya Hai cek status dari ini Hai Nah kita login lagi ya Hai admin 123 Hai sudah login baru kita bisa masuk ke rooternya lagi hai 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 nah ini kita lihat di sini mungkin file-nya sudah Hai ada ya sudah ada jadi user manager base jadi di sistem package itu nanti akan bertambah ya sistem package itu akan bertambah satu apa namanya service yaitu user manager nah kita lihat ini ya sudah bertambah kaya service user manager-nya Hai nah Hai untuk mengetahui dengan pasti kita bisa lihat di browser ya kita cek di browser Hai untuk membuka yes man kita ketik alamat IP ya dari router 168 hai 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 titik 87.1 garis meaning user man Hai nah kalau tidak mau Hai jadi bisa saja kita menggunakan alamat dari IP address publicnya Hai seakan pakai yang hai 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 111 ya Hai 101 212-192 coba ya di boa 111 poin 193 sermen Hai nah ini bisa ya jadi Oh mungkin sengaja diproteksi oleh router bahwa tidak bisa menggunakan IP lokalnya kecuali kalau laptop kita ini terhubung secara bebas artinya tidak melalui hotspot itu baru bisa untuk membuka langsung secara langsung menggunakan alamat lokalnya misalkan begini karena laptop kita terhubung dengan hotspot secara langsung mungkin bisa kita lakukan proses binding misalkan kita tetap akan menggunakan alamat lokal alamat lokal ini 192.168.87.1 garis milen user main kita bisa lakukan bebas dari laptop kita ini laptop saya ini kita make binding klik kanan ini bisa kita lakukan binding binding ya klik kanan pada sini kemudian make binding ya terus kita binding ya all all boleh atas atau ini servernya juga boleh ya bebas ini kalau kita tidak mau ini biarkan sesuai apa api atasnya biar pengaturannya secara otomatik biarkan kosong supply oke nanti disini adres kita akan masuk ke binding ya dengan t atau bebas ya kalau misalkan biar tidak bingung bisa dikasih comment misalkan my laptop sekarang kita coba lagi ya menggunakan ip lokal nah sekarang baru bisa jadi kalau kita login masuk ke menggunakan user hotspot biasanya tidak bisa membuka ip lokal ya ip dari lokal router jadi caranya harus kita membebas melalui ip binding ya pada router kita laptop kita supaya tidak perlu melukin nah oke ya sekarang kalau kita sudah bisa menggunakan user manager apa yang berikutnya kita lakukan yaitu kita akan membuat radio server pada mikrotik ya kita coba login dulu disini ya login dulu login sesuai dengan user dari mikrotik kebetulan password ini saya kosong jadi langsung masuk aja disini yang pertama kali kita resetting adalah di bagian router nah untuk menambahkan router kita harus punya server server dari radius ya ini kan router itu adalah routernya mana ya kita harus membuat dulu routernya ya jadi kita harus membuat dulu routernya atau membuat server radius di router jadi kita klik radius nah klik radius klik plus kemudian kita pilih servicenya misalkan hotspot ya dalam posisi ini hotspot kemudian kita isi dari addressnya localhost ya kemudian secret ya misalkan 123 juga ya yang mudah kemudian secretnya juga perlu ya kita masukkan addressnya localhost secretnya misalkan 123 klik apply dia akan buka sendiri sesuai dengan alamat localhost oke kalau sudah kita masuk ke user manager user manager kita tambahkan routernya add new router alamat dari router namanya dulu misalkan router rumah apinya ya ip dari localhost tadi 127 atau ketik localhost kemudian secretnya 123 oh tidak mau ya kita harus kasih ip 127 0 0 dan 1 parent timezone ini biarkan saja ya ikut parent timezone aja timezone nah ini boleh untuk look ya looknya kalau misalkan mau ditambahkan address success atau later dan sebagainya kalau seperti ini sudah cukup ya kemudian kita add nah ini sudah version successful artinya user man ini sudah terkoneksi dengan router kita ya jadi aplikasi user man ini sudah terkoneksi dengan router kita nah sekarang kita sudah bisa membuat profile ya untuk user nya jadi sekarang kita sudah bisa membuat membuat profile dan limitasi pada user manager kemudian nanti akan membuat user hotspot pada user manager untuk membuat profile kita masuk ke menu profile profile kemudian kita pilih plus namanya apa ya nama profile nya misalkan paket satu hari create nah ini sebagai satu hari sebelum membuat paket ini yang kita butuhkan limitasi juga ya jadi kita butuh limitasi karena nanti kita di menambahkan satu limitasi disini ya add new limitasi dari sini juga bisa ya atau dari sini juga bisa limitation jadi bisa saja kita menambahkan satu persatu limitasinya ya limitasi kemudian add new ya add new kemudian nama limitasinya misalkan ya 1m misalkan ya 1m bps ya bps kita limit di bps nya aja misalkan ya 1m 1m terus rate nya misalkan ya 2m 2m terus threshold nya misalkan 1m juga 1m misalkan ini 8 detik aja 8 detik minimal rate nya misalkan 5 12 kilo ya 5 12 kilobit ya oke hit nah ini sudah masuk limitasinya nanti kalau anda ingin buat yang paket 2 3 tinggal dirubah saja ya tinggal dirubah saja rate limit nya ya rate limit ini kalau di simple kiwi maksudnya max limit ya max limit oke oke sudah kalau sudah kita ke profile lagi nah ini kita tambahkan ya kalau satu hari itu 1d 1d d nya kecil ya one day quality kemudian share user kalau misalkan mau tambahin tapi ini sebenarnya gak jalan ya saya sudah coba ini harus menggunakan constraint ya oke yang penting ini sudah kemudian kita tambahkan limitasinya eh gak usah ya oh iya betul tambahkan limitasinya ini sudah ada muncul ya yang tadi 1mb kalau nanti ada yang lain ya akan muncul juga yang lain yang 1mb ini kita checkmark ya jadi ini berlaku periodenya dari Senin sampai Minggu sampai dengan Sabtu ya dari jam 00 sampai jam 23 nah kalau ini sudah di checkmark kemudian kita klik add nah nanti akan masuk ke sini nah ini sudah kita membuat profile paket 1 hari ya misalkan mau bikin lagi ya tinggal anda bikin ya misalkan limitasinya ingin yang 2mb ya tinggal anda tambahkan limitasi 2mb ya add new ya misalkan ini paket limitasi 2mb mb bps ya tinggal tulis disini 2m bps 2m 2m ya terus plus plus threadnya misalkan 3m 3m plus thread voltnya misalkan 1m 1m terus time ya sebentar aja minimal rate nya misalkan 1m 1m oke ya add ini kalau untuk pembatasan dari bandwidth ya limit kalau misalkan waktu gimana ya kalau waktu misalkan ya kita bikin limitasi 1mb misalkan 6 jam ya 6 jam ya ini 6 jam berarti kita harus tambahkan disini 1 hour 1h ya halnya hal kecil eh sorry 6 jam 6 h ya 1mb 1m 1m ya brush threadnya misalkan 2m 2m ya stress resultnya 1m 1m ini harus lebih kecil dari nanti minimal rate disini ya time nya misalkan sebentar aja 8 minimal rate nya misalkan 5-12k 5-12k oke jadi ini untuk waktu misalkan 1mb 6 jam oh minimum rate itu harus sebentar oh enggak ya sudah bisa 1m 6 jam ya ini ya oke ini sudah 6 jam ini contoh ya untuk membuat limitasi kemudian profilnya kita bisa menambahkan profil untuk paket paketnya misalkan tadi kita membuat paket 1 hari 1mbps ya kemudian kita tambahkan lagi ya nama paketnya misalkan eh tadi yang 6 jam 6 jam grade ya kemudian validity nya mungkin cuma 1 hari ini validity aja ya kalau tadi kan tapi nanti paketnya kita menggunakan paket 6 jam add limitation paket 1mb 6 jam limitasi ya limitasi add oke sudah oke kalau sudah kita sudah membuat 2 paket paket 6 jam dan paket 1 hari 6 jam ini 6 jam dalam bentuk uptime bukan dalam bentuk validity kalau mau validity nya juga 6 jam berarti disini 6 hours 6H kita coba save bisa tidak oke jadi 6 hours juga validity 6 hours setelah 6 jam ini tidak bisa dipakai lagi kalau misalkan di atas 1 hari boleh ya 1 hari aja lah ini validity jadi valid dari ininya apa namanya voucher nya kalau kita sudah membuat ini baru kita akan membuat user ya usernya usernya di user ini kita klik add ini bisa 2 macam bisa one atau page jadi bisa 2 macam bisa one satu satu atau page kalau one satu satu seperti ini misalkan saya buat misalkan add passwordnya 123 owner admin automatis kemudian tinggal pilih profilnya 6 jam atau pakai 1 hari misalkan dia pakai 1 hari kemudian klik add hanya akan muncul user user ready ya aktual profilnya belum dipakai karena dia belum menggunakan dan ada pakai 1 hari dia waiting all profilnya waiting kalau sudah login berarti nanti dia akan pakai kalau sudah kita mau bikin batch juga bisa add batch kalau batch itu berapa jumlah yang akan kita buat misalkan kita mau buat 20 user perfect itu bisa ditambahkan atau tidak misalkan depannya kita ingin tambahkan beberapa apa namanya untuk identitas saja misalkan kita ketik rm rtm oh ini maksudnya rumah atau misalkan kita punya warnet wn jadi ini nanti user yang ada di warnet jadi depannya nanti wn kalau misalkan terkepanjangan ini bisa dikecilin paling kecil 3 ini juga passwordnya bisa dikecilin paling kecil 3 nanti kita tinggal pilih paketnya apa paket misalkan 1 hari kita add kita lihat nah ini muncul hasil dari batch jadi sekaligus ini kalau misalkan kita cetak semuanya misalkan cekmark semua kemudian kita generate ada 2 macam scsw file dan voucher kalau kita cerak untuk voucher bentuknya seperti ini generate ini allow always allow nah ini bentuk nanti vouchernya jadi memang cukup sederhana untuk voucher awalnya itu bentuknya cuman vouchernya siapa passwordnya siapa ya cuman segini jadi dipotong segini nih potong 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 kalau mau merubah bentuk berarti harus anda berubah template ya berubah template dari vouchernya itu juga gampang sebenarnya banyak tutorial atau template voucher yang bisa anda download nanti akan dirubah di settingannya disini ya settingan template oke kalau yang memahami tentang php itu bisa atau html html itu bisa anda buat rubah sendiri untuk template vouchernya oke balik lagi ke user atau mungkin anda sederhana generate pakai csv file ya generate pakai csv file hasilnya seperti apa sih kalau csv file kita lihat hasilnya seperti ini csv file jadi lebih sederhana ya kalau kita generate csv file mungkin hanya kita kasih ya dengan tulisan tangan ini user ini password ini user ini password ini user yang di password jadi kalau sudah dipakai kita coret coret seperti itu oke ya oke sekarang kita coba ya bagaimana kita login dengan menggunakan user ini ya wnn5b dan csv nah oke kalau sekarang kan saya di bebas ya jadi bebas jadi saya masih di bebas jadi kalau kita ketik iconnect itu mungkin tidak bisa ya malah kita masuknya ke webv jadi webv mikrotik karena saya di bebas nah kalau supaya kita kembali lagi ke user user hotspot berarti bebas saya disable dulu ya binding bebas kita disable dulu disable ya oke sekarang saya harus login sekarang saya login dengan contoh dari ini ya wnn5b wnn5b saya copy aja boleh atau diketik juga boleh wnn5b passwordnya adalah waduh sudah mulai disconnect ya ezb ezb klik login nah kita sudah login menggunakan eee voucher ya ini kita lihat membernya wnn5b ya ini ada tidak ada kuota ya jadi oke tidak ada kuota hanya validity satu hari ya satu hari kalau satu hari sudah dipakai sudah apa namanya habis kita lihat disini ya di aktif ya aktif nah ini perbedaannya disini ada R ya simbol R artinya radius ya jadi user ini berasal dari server radius ya kalau kita lihat di lognya ini ada login ya nah ini radius ya oke seperti itu ya untuk menggunakan atau integrasi ya integrasi antara router mikrotik dengan user manager ya user manager sebenarnya ini kelihatan ya user manager akan kelihatan dari 1 1 accession jadi ada satu user yang yang connect ya ini ya unlimited paket satu hari dia akan tersimpan nanti di session ya ini pada saat dia login tercatat disini start intern dan seterusnya tapi biasanya kalau nanti ada masalah dengan accounting itu bisa aja anda buang saja ya accounting nya di mikrotik ya itu kadang-kadang permasalahan terjadi accounting kalau karena proses A-A-A-A-Nya autotetic accounting nya itu kurang bagus kadang-kadang maka kalau di server dari profile server dari ini bisa saja anda buang cek accounting nya jadi kalau kita buang accounting nya kalau kita buang accounting nya ini itu kemungkinan proses dari penyimpanan session nya itu akan hilang jadi kalau saya biasanya saya buang walaupun nanti tidak ada record di session nya jadi walaupun tidak ada record di session nya tidak ada record di session nya nanti disini akan tidak ada session record nya konting tapi tidak apa apa kalau menurut saya karena kita bisa buat laporannya dengan secara manual menggunakan excel yang terpenting kan tidak error yang terpenting adalah tidak error baik sampai disini dulu tutorial kita kali ini bagaimana mengintegrasikan router mikrotik dengan user manager sebagai manajemen user sehingga kita bisa mudah dalam memanajemen user 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 kita dengan menambahan user secara satu persatu maupun secara batch dengan mengeneri voucher dengan mudah kalaupun tampilan voucher nanti bisa ada buat anda ubah tampilan yang lebih bagus lagi banyak sekali tutorial di mikrotik bagaimana cara merubah template voucher oke baik jangan lupa untuk subscribe tekan tombol lonceng agar anda akan tahu video-video terbaru dari saya kemudian jangan lupa untuk like komen and share terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih